Oke kita tanya keresponden pertama Mas Arief Mas jam saya ini kira-kira menurut Mas harganya berapa nih 5 jutaan 5 jutaan ya ya Oke mas Arief thank you Oke mas Andri ya Pak kalau menurut Bapak kira-kira jam selangan yang saya pakai ini harganya berapa kurang lebih itu hampir 6 hampir 6 juta ya kurang lebih ya Oke thank you siap Oke responden berikutnya Mbak Fira Hai Mbak Fira Hai guys Oke Mbak Fira menurut Mbak Fira jam tangan yang saya pakai ini harganya kira-kira berapa 2 sampai 2,5 juta mungkin 2 sampai 2,5 juta ya Oke Mbak Fira thank you Oke selamat datang di channel gua kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch dengan merek Halo modelnya solar LS05 seperti apa Mari kita unboxing setelah di unboxing yang kita dapat di dalam box adalah unit jam tangannya itu sendiri lalu ada kabel charger di sebelahnya ada buku petunjuk lalu ada kartu garansi Nah ketika gua buka tuh kartu garansi ternyata di dalamnya ada anti gores juga untuk layar si Halo ini lumayan ya tapi seperti biasa smartwatch itu enggak ngasih power brick atau itunya ya bonggol charger nya jadi hanya kabelnya saja dari sisi spesifikasi smartwatch ini membawa layar 1,28 inch atau sekitar 32,5 mm dengan resolusi 240x240 pixel sudah support Android 4.4 ke atas dan iOS 8.0 ke atas baterai yang digunakan memiliki kapasitas 340 mAh lalu memiliki tingkat ketahanan air dengan sertifikasi IP68 untuk konektivitas yang digunakan adalah Bluetooth 5.0 dan low energy ya langsung kita timbang untuk berat keseluruhan yaitu jam tangan dan talinya kalau diukur sekitar 54 lah ya 54 gram cukup ringan bodi Halo solar ini terbuat dari logam sehingga terlihat kokoh padat ya lalu untuk pelindung layarnya kita juga dia ditutupi kaca bukan plastik nggak heran di awal video ini banyak yang nyangka harganya mahal bagian plastik satu-satunya adalah di bagian belakang cover belakangnya itu plastik lalu ada titik-titik magnetik untuk charger dan ada sensor untuk detak jantung dari tampilan awal apabila layarnya kita swipe dari atas ke bawah maka akan menampilkan layar pengaturan seperti ini yang isinya adalah find my handphone untuk menemukan handphone kita apabila kita lupa lalu ada pengatur brightness ada do not disturb dan ada pengaturan settingan tingkat lanjut yang isinya adalah untuk mengatur watch face tampilan jamnya tersebut ada brightness ada about ada power off dan ada reset kalau dari layar utama kita geser dari kiri ke kanan maka dia akan menunjukkan berbagai fitur seperti relaksasi cuaca terus juga nanti ada fitur untuk menghitung langkah kita menghitung detak jantung kita dan menghitung aktivitas kita sehari ini sampai detik ini sudah ngapain dari awal hari sedangkan apabila kita swipe dari bawah ke atas pada menu utama dia akan menampilkan menu utama yang isinya adalah statistik itu yang tadi kita udah lihat ya kita udah beraktifitas seperti apa aja hari ini lalu ada detak jantung itu juga tadi sudah ada ya yang shortcutnya berikutnya ada nah ini ada pilihan sport atau olahraga yang kita mau jalan ini kalau kita mau ukur ya terdapat berbagai mode mulai dari cycling running swimming berikutnya lagi ada weather atau cuaca di bawahnya ada step nah ini kita udah berapa langkah nih hari ini jalan nih ini penting banget ya buat yang di kantor yang duduk seharian tuh jangan lupa berdiri dan jalan nah berikutnya adalah message nih khusus untuk message ini bagus sih dia bisa tampilnya let's say ada Instagram atau ada WhatsApp cuman yang gua paling nggak suka dari tampilannya adalah hurufnya kayak mesintik kuno dan kecil-kecil itu aja sih nah untuk music setting menu berikutnya ini kita bisa apa apa pause play atau skip track dari musik yang lagi kita pasang di handphone kita ada menu fine phone juga dan kurang lebih seperti inilah keseluruhan struktur menu dari Halo solar ini smartwatch ini dapat diganti tampilan awalnya dengan menekan layar beberapa detik lalu menggeser ke kiri dan ke kanan dari sisi aplikasinya sendiri Halo menyediakan 36 tipe dial yang bisa kita gunakan untuk watch face nya cukup banyak ya karena memiliki sertifikasi IP68 artinya smartwatch ini dapat bertahan di air di kedalaman sekitar 1 meter tidak lebih dari setengah jam dengan catatan itu air biasa air mengalir bukan air garam dan bukan air bertekanan ya Halo mengklaim bahwa smartwatch ini memiliki baterai yang dapat bertahan selama up to 20 hari tapi pas gua tes itu dalam 6 kali 24 jam baterai dari 100% sisanya 7% sehingga ini gua asumsiin kalaupun diirit-iritin paling mentok-mentok 10 hari kali ya kalau gue yang pakai ingat tiap orang pemakaiannya beda-beda karena beda-beda juga aplikasi yang ada di handphone masing-masing berapa sering dicek jamnya berapa sering layarnya nyala dan sebagainya tapi untuk ukuran jam dengan harga segini bisa bertahan 10 hari sih oke banget buat gua nah sekarang kita sampai nih ke bagian yang ditunggu-tunggu harga ya di awal video gua udah coba dengan tiga responden suruh nebak harganya dan harganya sumpah kejauhan banget dari aslinya benda ini gua beli di tokopedia di toko resminya Xiaomi ya karena Halo itu adalah anak perusahaan dari Xiaomi nah untuk tipe solar LS05 ini ada dua jenis harga yang ditawarkan yang pertama adalah global version seharga Rp449.000 dan ada juga versi garansi resmi seharga Rp549.000 karena gua nggak mau ambil resiko gua ambillah yang garansi resmi yang Rp549.000 seperti biasa link pembelian silahkan cek di deskripsi ya oke kalau gitu sekian unboxing dan review singkat mengenai Halo solar LS05 jangan lupa jempol keatasnya yang belum subscribe tolong subscribe lalu di share juga dan kalau ada yang mau komen-komen mau mendang mending mau nanya silahkan di kolom komentar oke sampai ketemu di video gua selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton